Jadi gak ada saya ngerahkan pasukan ya, tentunya pada kali ini saya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf atas pernyataan saya kemarin yang mungkin ya masyarakat menilai seolah di piting itu, saya gak tau itu karena bahasa saya karena saya orang besok. Terima kasih telah menonton! Jadi gak ada saya ngerahkan pasukan ya, tentunya pada kali ini saya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf atas pernyataan saya kemarin yang mungkin ya masyarakat menilai seolah di piting itu, saya gak tau itu karena bahasa saya karena saya orang besok, yang biasa mungkin melaksanakan dulu dengan waktu kecil kan sering piting-pitingan dengan teman saya. Tapi di piting lebih aman karena memang kita tidak punya alat, TNI sejak order baru tidak ada, sejak undang-undang, undang-undang TNI, TNI tidak dilibatkan untuk tadi memakai alat seperti yang zaman dulu tidak ada. Sehingga karena kemarin itu saya menjawab pertanyaannya dari Pangdam, ya saya sampaikan umpama-umpama-umpama kan, tidak ada saya mengerahkan pasukan, karena memang gak ada permintaan untuk pengarahan pasukan yang sebanyak itu, kan perumahan aja. Tapi kalau pengertian masyarakat mungkin lain-lain di masyarakat, ya pada kesempatan ini saya mau maaf yang sebelumnya. Tidak ada, sini yang ada adalah pasukan yang diminta, ya diminta bantuan pasukan kewilayahan kan ini, ada Kodim, ada Korem, ada ini. Jadi tidak ada perintah untuk pengarahan pasukan, bahkan saat awal, sebelum terjadi ini itu saya sudah kirim, sudah kirim dan puspam TNI langsung ke sini. Untuk mengawasi jangan sampai TNI terlibat. Jangan sampai TNI terlibat. Sehingga saya kirim, baru kemarin dia pulang, sehingga kita kerahkan puspam TNI untuk mengawasi itu. Sehingga saya berharap tidak ada pasukan TNI yang arokan untuk ini. Dan sekarang sudah kita rasakan semuanya, mari kita jaga kondisivitas, saya yakin masyarakat semuanya juga pengen bermasyarakat dengan aku. Terima kasih telah menonton!